Pemirsa pada hari pertama pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta masih ditemukan pelanggaran di sejumlah kawasan. Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai hari pertama penerapan PSBB di Ibu Kota secara umum berjalan baik. Hari pertama pembatasan sosial berskala besar di Ibu Kota belum terlihat perbedaan yang mencolok di Jakarta. Jalanan terlihat lebih sepi dari biasanya karena hari pertama penerapan PSBB bertepatan dengan hari libur nasional. Namun sejumlah warga masih nekat beraktivitas di luar rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berpatroli ke sejumlah tempat yang rawan menjadi tempat kerumunan masyarakat. Kerumunan warga pun dibubarkan petugas. Masih ditemukan pula pengendaraan motor yang tidak menjaga jarak aman dengan tetap berboncengan. Tak hanya pengendaraan roda 2, banyak pengembudi angkutan umum roda 3 jenis baja yang juga mengangkut penumpang lebih dari 1 orang. Meski demikian, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai pelaksanaan PSBB di hari pertama berlangsung dengan baik. Alhamdulillah ini hari pertama PSBB sejauh ini berjalan baik. Pembagian kebutuhan pokok untuk masyarakat prasejahtera juga berjalan dengan baik. Jadi kita memberikan kira-kira 20 ribu per hari hari ini untuk 20 ribu kakak, nanti totalnya akan ada 1,2 juta. Cuman hari ini 20 ribu dan kemarin. Lalu jalan-jalan di Jakarta relatif sangat sepi dibandingkan kemarin-kemarin sekarang sangat-sangat sepi. Penertiban juga kita mulai tapi persuasif kalau ada yang berkumpul, ingatkan patroli petugas satpol, petugas dari kepolisian, dan TNI juga semuanya berjalan. Saya berharap seluruh masyarakat untuk berdiam di rumah. Minimnya kedisiplinan warga mematuhi aturan PSBB menjadi sorotan. Sejatinya PSBB diterapkan untuk memutus rantai penularan virus corona. Namun bila masyarakat enggan untuk disiplin mengenakan masker dan menjaga jarak sosial atau jarak fisik, maka upaya penerapan PSBB tidak akan efektif. Menjadi tugas bersama masyarakat, aparat, dan pemerintah DKI untuk memastikan penerapan PSBB bisa berjalan optimal. Tim Liputan AI News melaporkan.